Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru, spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang Mauricio Pochettino disebut Lionel Messi tak becus, latih PSG. PSG menjadi klub paling sukses pada bursa transfer musim paras 2021. Setelah mendatangkan sejumlah pemain berlabel bintang seperti Akraf Hakimi, Giorgino Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, dan Lionel Messi. Kedatangan kelima pemain itu membuat squad PSG semakin terlihat mewah. Karena mereka sebelumnya sudah memiliki Neymar dan Kailan Mbappe. Tak ayah, Les Parisien diprediksi bakal menjadi salah satu tim paling menakutkan di musim 2021-2022. Namun yang terjadi justru sebaliknya. PSG justru kerap tampil tidak konsisten di Liga Perancis dan Liga Champions. PSG memang masih memimpin klasmen sementara Liga Perancis dengan 42 poin. Tetapi dalam dua pertandingan terakhirnya mereka gagal menang. Secara beruntun PSG ditahan imbang Nice 0-0 dan 1-1 melawan Lens. Ada pun di Liga Champion PSG, Keogh 1-2 dari Manchester City dalam laga terakhir di grup A. Klub ibu kota Perancis tersebut kini bertenggar di posisi kedua dengan 8 poin terpaut 4 angka dari Manchester City di peringkat pertama. Masalah performa PSG yang jauh dibawah ekspektasi inilah yang kabarnya membuat Lionel Messi kesal dengan Mauricio Puchetino. Pelatih Argentina itu diberkahi dengan skuad glamour di musim keduanya menangani PSG. Namun Puchetino kesulitan menemukan keseimbangan meski memiliki trisula maut macam Lionel Messi, Neymar, Kailan Mbappe. Maju Les Parisian pun belakangan tersendat setelah meraih dua hasil seri beruntun di Liga 1. Bahkan hanya dua kali menang dalam lima pertandingan fase grup di Liga Champions. Sehingga PSG harus puas menjadi runner-up grup A di bawah Manchester City. Masalah lainnya adalah performa Lionel Messi yang tak sedah siap di Barcelona. Beraih tujuh Ballon d'Or itu baru membuat empat gol dalam tiga belas penampilannya. Termasuk hanya satu gol saja dalam sembilan laganya di Liga. Menurut klaim dari Le Parisian yang dikutip bolasport.com, Messi mulai meragukan kemampuan Puchetino dalam meramu strategi. Puchetino dianggap gagal dalam memaksimalkan potensi para pemain bintang di PSG. Menurut Le Aquit, Lionel Messi dan pihak-pihak yang terkait dengan pemain khawatir dengan Puchetino yang dianggap tidak memiliki kendali penuh di ruang ganti. Puchetino juga disebut telah kehilangan respek dari beberapa pemain senior PSG. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh jurutaktik asal Argentina itu dengan santai. Anda memiliki apa yang terjadi di lapangan tetapi juga secara internal dalam adaptasi, komunikasi, dan fakta bahwa tautan yang sedang dibuat. Kami tahu bahwa di klub seperti Pals C, di mana cahaya bersinar sangat terang. Rumor adalah bagian dari hidup kami. Kata Puchetino seperti dikutip bolasport.com dari Mirror. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.